Intro Masih ngebolang diam, puli Ayo cepat Awas hati-hati kak Sebentar lagi kita sampai di kebun paman Nah, itu paman Beruntung kami memetiknya tepat waktu Kalau tidak, nangka ini bisa jatuh dan hancur Lihat teman, buahnya udah mateng banget Tunggu sebentar ya kak, biar aku ikat dulu Teman, melasa atau buah nangka memang tumbuh subur di kebun kami Meskipun belum banyak yang sengaja menanam dalam jumlah banyak Tapi buah melasa banyak yang suka lho Seperti aku dan teman-temanku ini Hehehe Uyur terus talinya kak Nah, dengan cara seperti ini Buah nangkanya akan tetap putus sampai di bawah Balang, balang Aduh, ngegah lagi Aduh, aduh, aduh Yuk, saya gawang, aduh cukup pak Makasih ya pak Kamu ulang ya pak Kami pamit pulang dulu ya Teman, hal ini kakak mengajak kami membuat kue apembelasa Kue ini cocok sekali untuk berbuka nanti Ini dia bahan yang harus disiapkan Tepung terigu, tepung kanji, kentang, minyak kelapa, telur ayam, dan gula pasir Jangan lupa, siapkan juga kelapa dan tentu saja buah nangka ya Nah, biar tangan tidak lengket karena geto melasa atau geta nangka Kami sengaja melumuri tangan dengan minyak goreng Tuh kan Jadi gampang mengambil dan membersihkannya Bahan kedua yang harus kami siapkan adalah kentang kukus yang ditumbuk Ayo, Zah, bantu tumbuk kentangnya ya Oh iya teman Membuat kue apembelasa sebetulnya tidak terlalu sulit kok Aku yakin teman di rumah juga bisa mencobanya bersama mama kalian Nah, kentang, hantan, dan potongan buah nangka ya sudah siap nih Sekarang saatnya membuat adonan Untuk tugas yang satu ini Biar Minan atau bibiku saja yang mengerjakan ya Aku bantu menyiapkan bahan-bahannya saja Setelah kentang, telur, dan nangka dicampur menjadi satu Kemudian aduk sampai rata Jangan lupa tambahkan minyak, gula pasir, tepung sagu, dan tepung kanji untuk perekatnya Setelah tercampur semua, baru deh masukkan santan itu apa Biar kuenya lebih pulen Beres deh Sekarang waktunya menambahkan pewarna makanan Yang suka warna merah tunjuk tangan Kalau aku sih sukanya warna hijau Jangan sedih Yang suka warna kuning dan ungu juga dapat bagian kok Jadi makin menarik ya teman Yuk kita isi kececakan Jangan lupa oles dengan minyak dulu ya teman Biar adonan tidak lengket Oh iya, selain menggunakan buah nangka Kue apom juga bisa dibuat dengan isian buah pisang Kalau teman di rumah lebih suka yang mana Kalau aku sih buah nangka Terakhir tinggal dipanggang deh Awas, pelan-pelan ya Jangan sampai tumpah Karena menggunakan dua sumber api Jambangan atau oven tradisional ini bisa dengan cepat membuat kue apom metang Jika kondisi api stabil Apom bisa diangkat setelah kira-kira 30 menit dipanaskan Yuk coba kita lihat Sudah matang nih Mantap Ini dia teman Kue apom melasa Salah satu kreasi kuliner dari bahan buah melasa atau nangka Siapa mau coba Tidak Maka Ola-la-la Terima kasih.